Intro Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Komisi Penilai Amdal untuk penilaian dokumen andal, RKL, RPL, kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi perawah wilayah kerja Blok A, B, C, dan D, Food Estate di Kabupaten Kepuas dan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah keluas kurang lebih 165.000 hektare bertempat di Aula Ceng Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Selasa 22 Desember 2020. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka terbatas dan secara virtual. Ada pun rencana kegiatan yang dibahas dalam kegiatan ini yakni perbaikan dan pembangunan saluran primer dan saluran sekunder, pembangunan pintu air, pemasangan pompa, pembangunan gorong-gorong, box cool park, dan jalan inspeksi tani, pencetakan sawah, penyediaan sarana produksi dan pupuk, percontohan tepat guna, teknologi pertanian, demonstration farming-defarming, argo teknologi industri pangan dan pupuk, rush milling, pembangunan infrastruktur, jalan, dan dermaga. Dampak kegiatan krusian meliputi perubahan sistem tata air, perubahan ekosistem gambut, terganggunya plora dan pauna darat, terganggunya kawasan lindung, dan perubahan persepsi masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Fahri Zalpitri, menyampaikan hasil rapat diskusi kali ini secara mendasar lebih kepada perbaikan data yakni proses dan tahapan-tahapan dari sebuah pembuatan dokumen amdal, baik berupa RKL, RPL, atas kegiatan rencana food estate di Kalimantan Tengah yang mencakup luasan kurang lebih 165 ribu hektare. Fahri Zalpitri juga menekankan ketika di lapangan salah satu kata kunci yang sangat penting adalah melakukan koordinasi, komunikasi, dan sosialisasi di lapangan sehingga program ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Turut hadir, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Nurul Edy, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Marang, serta para tamu undangan lainnya. Hadir secara virtual, Pemrakarsa, anggota tim teknis, tim ahli, perwakilan daerah Pulang Pisau dan Kapuas, dan tim penyusun amdal. Peri dan Ritwan, MMCTP melaporkan. Tabek. Terima kasih telah menonton!